Saudara momentum HUD ke-20 Provinsi Sulawesi Barat, PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharudin berkomitmen akan mengutamakan pembangunan objek wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai daerah penyangga IKN. Inovasi akan dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dan menggerakkan segala potensi baik dari sisi perkebunan, perikanan, maupun kekayaan budaya. Pada peringatan HUD ke-20 Sulawesi Barat, PJ Gubernur Bahtiar Baharudin berkomitmen akan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN dari berbagai potensi yang dimiliki mulai dari sektor pertanian, maupun perikanan, dan juga kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Bahtiar Baharudin usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPR Provinsi Sulawesi Barat pada peringatan hari ulang tahun ke-20 Sulawesi Barat pada hari Minggu, 22 September 2024. PJ Gubernur Bahtiar Baharudin menambahkan penetapan IKN di wilayah Kalimantan Timur menjadi keberuntungan tersendiri bagi Sulawesi Barat sebab segala jenis kebutuhan di IKN bisa disuplai dari Sulawesi Barat. Kepadaan IKN yang bersebelahan dengan Sulawesi Barat juga harus dijadikan momentum untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Kita juga sudah menetapkan rencana pembangunan Sulawesi Barat. Bersyukurnya lagi, pas kita ulang tahun 2020, IKN beroperasi. Ini benar-benar di luar prediksi, di luar rencana kita, Allah maha baik. Sama kita Sulawesi Barat. Kenapa pas ulang tahun 2020 itu, IKN Ibu Kota Negara itu, Jajak Harba itu pindah ke Halimantan Timur. Oleh karenanya, keberadaan Ibu Kota yang bersebelahan langsung dengan Provinsi JTA, benar-benar harus dijadikan momentum peluang untuk memajukan Sulawesi Barat berlipat-lipat kali. Pada peringatan hut ke-20 Sulbar, turut dihadiri sejumlah tokoh pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, para mantan gubernur, forum komunikasi pimpinan daerah, dan dimeriahkan tarian khas Sulawesi Barat.